Gadaan memperantas peredaran narkoba badan akurita nasional, maksud kami BNN, Republik Indonesia meluncurkan program desa bersinar koba atau bersinar. Program tersebut melibatkan tiga pilar, yaitu TNI, Pori, dan desa. Untuk mempersempit ruang gerak dan jaringan peredaran narkoba, BNN RI menginstruksikan agar seluruh wilayah di Indonesia segera meluncurkan program bersinar atau bersinar narkoba. Demi merealisasikan program tersebut, BNN Provinsi Jabar melalui BNN Kabupaten Cianjur menggelar optimalisasi dan percepatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba melalui peran tiga pilar di Gedung Asakina, Kabupaten Cianjur. Kegiatan tersebut diikuti ratusan anggota Babinsa, Babinkantipmas, Kepala Desa, dan Puskesmas. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNN Komjen Heru Winarko memberikan langsung pembekalan kepada para peserta. Diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat desa semakin menekan ruang gerak, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Pihak desa menyambut baik program tersebut, namun harus ada upaya dari BNN untuk mengoptimalkannya dengan menyosialisasikan program bersinar ini. Jika tidak memberikan pertanyaan, penjelasan, hanya untuk pencegahan narkobanya. Terus yang paling optimal menurut para kalian sendiri seperti apa? Untuk apanya, Pak? Ya, untuk pencegahan. Untuk optimanya itu kalau bisa lebih mendekatkan di desanya masing-masing pas sosialisasi dan pengginaan seperti itu. Kalau di sini kan menyakutkan hanya kepala desanya saja. Kalau bisa dari pihak BNN ke Kepupaten itu lebih ada sosialisasi ke desa-desa. Kalau bisa jadi role model, role model untuk Kabupaten yang ada di Jawa Barat, kalau bisa kita angkat. Kemarin, saya bulu-bulu lalu, saya di Bali. Di Bali juga kita fokuskan untuk desa ini bersinar, bersinar. Semuanya kita optimalkan. Komjen Herumi Narko menyatakan, peredaran narkoba sudah tidak lagi di daerah perkotaan dan menyasar orang dewasa. Kini peredaran narkoba juga sudah terjadi di desa-desa, sekaligus menyasar anak-anak dan pelajar. Karena itu diperlukan sinergitas semua pihak agar menekan dan mendeteksi sedini mungkin peredaran narkoba di lingkungan terkecil. Heri Setiawan, Bandung TV